Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Berita selanjutnya terkait Asusila dari Kabupaten Situbondo. Seorang pemuda berinisial JF, 21 tahun, warga kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur ini dilaporkan ke polisi. Diduga remaja tersebut melakukan pencabulan terhadap gadis di bawah umur. Peristiwa itu bermula saat keduanya berkenalan di media sosial Facebook. Korban sebut saja bunga, 17 tahun, gadis yang masih duduk di bangku kelas 12 di salah satu SMK yang berlokasi di kecamatan kota Kabupaten Situbondo itu sempat mengalami pendarahan. Diperoleh keterangan, diduga korban mengalami tindak susila yang dilakukan oleh JF. Kejadian itu berawal dari perkenalan kedua remaja melalui media sosial Facebook. Keduanya berkenalan sejak awal bulan Ramadan 2022 lalu, lantaran cocok kedua remaja itu menjalin asmara. Kemudian pada minggu 29 Mei 2022, tersangka menjemput korban di rumahnya. Begitu sampai di rumah JF yang berlokasi di kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, pelaku pun langsung memaksa bunga untuk melakukan hubungan badan. Saat itu, korban pun sempat menolak ajakan pelaku, namun lantaran korban terus dipaksa akhirnya mau melakukan hal tersebut. Bahkan berdasarkan pengakuan korban, pelaku sempat mendorong korban hingga terjatuh ke lantai. Akibat tindak susila yang dilakukan pelaku, korban mengalami pendarahan. Mengetahui anaknya telah dicabuli, kemudian pihak keluarga korban pun melaporkan kasus tersebut ke Mapol Residu Bondo. Sementara itu, Kasih Umas Pol Residu Bondo, Ibtu Ahmad Sutrisno membenarkan adanya laporan dugaan kasus pencabulan dengan korban anak di bawah umur. Terlapor, seorang pemuda berinisial JF. Untuk mendalami laporan dugaan kasus pencabulan tersebut, penyidik unit layanan perempuan dan anak PPA Satresrim Pol Residu Bondo akan memanggil JF dan sejumlah seksi untuk diminta keterangannya. Apa yang ditanyakan informasi oleh media, kami benar ada pelaporan tindak pidana persetuan di bawah umur yang langsung dilaporkan oleh orang tuanya. Nah, selanjutnya korban oleh SPKT bersama dengan PKT Residu Bondo telah dimintakan visum ke Rumah Sakit Umum untuk diperiksakan tentang masalah terjadinya perasaan. Selanjutnya korban dimintai keterangannya yang didampingi dengan orang tuanya untuk kronologis terjadinya suatu tindak pidana. Dari Situ Bondo, Airul Rahman, Nasional TV melaporkan.